Hai, kembali lagi dengan saya Enyoman, sambil unboxing sebuah produk dari Ulansi, mari kita bahas sedikit elemen yang membuat hasil video atau foto kita layak untuk dinikmati. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan elemen yang penting bagi seseorang yang ingin mengabadikan momen baik berupa video dan foto, apalagi kalau bukan cahaya. Yap, cahaya merupakan elemen penting. Cahaya yang kurang akan membuat kamera secanggih apapun akan bekerja kurang maksimal. Perlu diketahui kamera tidak sama dengan mata manusia. Kamera, khususnya kamera digital, itu selalu haus akan cahaya. Walaupun saat ini sudah ada kamera yang canggih, apalagi kamera smartphone yang bisa memotret dalam gelap, tapi tetap saja memerlukan cahaya. Apalagi kalau kamera yang dipakai itu kelas entry atau mid-range. Nah, untuk membuat video yang layak, pertama Anda harus memikirkan mengenai suara, bukan kamera. Karena kalau video yang bagus, tapi suara acak-acakan itu akan sangat mengganggu. Sebaliknya, jika video kurang, namun suaranya bagus, itu masih bisa ditolerir. Nah, setelah suara oke, baru ke cahaya. Seperti di awal, cahaya merupakan elemen penting. Tanpa pantulan cahaya ke benda, kamera bahkan mata kita tidak akan menangkap bentuk maupun warna dengan bagus. Dan sekarang kita akan mengulas sedikit mengenai sebuah produk pencerah. Wow, biar glowing ya. Ini dia ulansi VL49. Untuk membantu penerangan saat melakukan pengambilan gambar. Mungkin sudah banyak yang mengulas lampu ini, namun ini merupakan alasan pribadi saya untuk memilih VL49 yang mungkin saja cocok bagi Anda. Yang pertama adalah ukurannya kompak, mini, dan praktis, sehingga bisa dibawa kemana saja. VL-in baterai 2000 mAh, jadi praktis tidak perlu bawa kabel berseliwaran ya. Kedua, ada pengaturan level kecerahan. Ada 5 tingkat kecerahan. Dengan durasi sepemakaian saya ya, itu kurang lebih 2 jam dan level maksimal non-stop ya masih mumpuni. Dulu yang saya pakai adalah lampu meja dan ribet dan itu tidak bisa diatur tingkat kecerahannya. Jadi ini sangat membantu, apalagi bagi Anda yang mungkin melakukan pengambilan gambar di kafe yang agak remang. Ini pasti akan sangat membantu. Yang ketiga adalah klaim CRI atau Color Rendering Index mencapai 95+. FYI, CRI itu merupakan perbandingan dengan cahaya yang dihasilkan oleh matahari. CRI dari matahari itu adalah 100, jadi jika ada lampu yang mendekati 100 itu berarti warna yang dihasilkan akan lebih akurat. Namun kembali lagi ke perangkat yang Anda pakai. Seperti yang saya gunakan adalah hape Samsung yang warnanya agak warm. Kalau Sony itu ya cenderung cold natural, namun merahnya gonjreng sekali. Dan yang natural itu iPhone. Itu semua pada mode otomatis ya, karena pasti akan sering sekali kepakai. Yang keempat, lampu ini serba guna. Yap, bisa langsung berangkap lampu darurat saat mati lampu. Hari gini bisa ada mati lampu ya. Atau mungkin Anda sedang berjalan di tempat yang gelap. Kira-kira alasan ini penting nggak ya? Ya, komen di bawah ya. Dan bagi Anda yang profesional, ini bisa jadi lampu tambahan seperti Keylight atau Backlight. Nah, itu tadi alasan saya mengapa saya memilih lampu ini. Kekurangannya apa? Ya, jelas ada. Karena lampu ini kecil, jangan berharap banyak dengan jangkauannya yang luas. Untuk jarak 3 meter, lampu ini masih oke kok. Bagi Anda yang buat vlog, pasti akan cocok. Apalagi ini ada 3 dudukan, bisa untuk mic. Atau lampunya dijajarin kalau punya lebih. Kekurangan selanjutnya, dulu saya pikir produk ini bermasalah. Deratnya itu menggaguh hot shoe. Kayak kelebihan gitu. Jadi susah masuknya. Produk ini saya beli di Shopee Mall ya, yang klaimnya Ori ya. Saya ada holder HP dan rig yang memiliki dudukan hot shoe. Semuanya tidak ada yang muat. Jadi saya tambahkan lagi agar bisa dipakai. Terima kasih telah menonton. Dan belakangan saya beli mini tripod merek Ulansi. Dan ternyata produk ini dirancang agar hanya sesuai dengan produk dari Ulansi sendiri. Bagi Anda yang punya pengalaman lain dalam menggunakan lampu ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.